halo sama Pionier kembali lagi nih bersama kita di JeepLuck dan kali ini spesial banget karena aku nggak sendiri lagi aku berdua sama bro Johanas dan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik nih apa tuh? yaitu masalah yang sering terjadi di semua mobil Jeep Jeep JK, Jeep GL, Jeep GT iya cuma khususnya di GL sama Gladiator ya betul kali ini spesial di Gladiator sama si GT yaudah kita mulainya let's go Sampai jumpa mari kita mulai dengan memahami JeepJL dan JeepJT secara keseluruhan JeepJL dan JeepJT adalah model terbaru dari Wrangler Jeep yang sangat dicintai oleh penggemar offroad terutama untuk mobil Jeep cuma seperti pada mobil pada umumnya JeepJL dan JeepJT pasti ada beberapa masalah yang akan kita bahas lalu apa yang harus dilakukan jika sahabat pionir mengalami masalah pada GL dan JT nya? salah satunya adalah dengan memilih ini bengkel yang terpercaya dalam menghandle Jeep kesayangan kalian pilihlah bengkel dengan mekanik yang terampil berpengalaman dan cepat menanggapi semua kasus yang ada pada Jeep kalian salah satu bengkel rekomendasinya adalah ada di video ini beberapa pengguna melaporkan masalah dengan transmisi otomatis seperti gesekan dan perubahan gigi yang kasar lakukan pemeriksaan rutin pada sistem transmisi termasuk perubahan cairan transmisi sesuai jadwal yang ditentukan oleh produsen jika masalah persisten konsultasikan dengan mekanik yang berpengalaman untuk mendeteksi dan memperbaiki potensi masalah seperti sensor tekanan cairan transmisi atau coping yang awus beberapa Jeep JL dan JT Gladiator mengalami masalah dengan sistem kemudi seperti getaran pada kemudi atau ketidakstabilan saat berdendara di jalan raya periksa sistem kemudi secara menyeluruh termasuk komponen seperti hard and pinion, tie rods, dan busing pastikan bahwa roda dan ban juga sejajar jika terdapat getaran atau ketidakstabilan periksa keseimbangan roda dan lakukan penyetalan ulang jika masalah persisten bawa kendaraan kebaikan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan penanganan oleh teknisi yang berpengalaman sepertinya banyak banget kendaraan modern kayak Jeep JL dan JT Gladiator memiliki berbagai sistem elektronik yang terkadang tuh dapat mengalami kerusakan atau masalah koneksi nah buat kalian nih solusinya lakukan pembaruan perangkat tunak secara teratur sesuai dengan panduan yang diberikan oleh produsen terus cek kabel juga nih dan konektor untuk memastikan gak ada konsleting atau koneksi yang lemah terus kalau lampu peringatan indikator sistem elektroniknya nyala bawa kendaraan kalian ke bengkel yang dapat membaca kode kesalahan dan melakukan perbaikan yang sesuai dan pastinya diperlukan JL dan 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 JL Terutama bagi yang sering offroad nih, korosi dapat menjadi masalah yang paling utama Apalagi di bawah kendaraan kalian nih, kayak di kaki-kaki Terus solusinya gimana bro? Solusinya adalah membersihkan kendaraan secara menyeluruh setelah setiap kegiatan offroad Ya minimal 2-3 kali buat kita cuci ulang aja Untuk ngilangin jamur, lumpur dan juga garam Terus lindungi bagian bawah kendaraan dengan pelapis atau cat anti korosi Lakukan inspeksi rutin pada bagian bawah kendaraan khususnya kaki-kaki Untuk mendeteksi tanda-tanda awal korosi Dan segera tangani dengan membersihkan dan melepisi ulang area yang terkena Terus terakhir pasin juga Kalian cek ke bengkel buat cek kaki-kakinya itu bener-bener bersih dan gak ada tanda-tanda awal korosi kayak gitu Tetapi perlu diingat, tidak semua Jeep JL dan Jeep JT mengalami masalah ini Banyak customer Jeep JL dan Jeep JT sangat menyukai kenyamanan dan kehandalan kendaraan mereka Terakhir, walaupun Jeep JL dan JT memiliki masalah potensial Tetapi bagi pemilik Jeep JL dan JT Mengendari Jeep JL dan JT itu sangat nyaman Untuk dibawa onroad atau dibawa perjalanan jarak jauh Nah sahabat pionir, jadi kesimpulannya itu kalau kalian mau beli JL atau JT ya gak masalah sih Yang penting itu perawatannya Jadi kalau jadi owner, Jeep JK, Jeep JL, Jeep JT semua Jeep lah Yang pasti harus tanggung jawab Dan sampai dilewatin tuh tanggung jawabnya Nah berarti buat kalian nih yang punya masalah kayak gitu juga Bisa langsung dikonsultasiin Gak usah ragu kontaknya disini di 0822-11-101-101 Karena pak, karena kalau enggak nih Masalahnya bakalan terus berlanjut-berlanjut Atau malah meremet ke bagian yang lainnya Gitu, yaudah deh Burang aja kontak kita Bisa langsung ke pionir Jeep yang dicempa kemas Atau langsung kesini nih Pionir Auto Garage Jalan Duri Kepa No.17 Ini lebih lengkap, lebih luas, lebih enak Kalau kalian lihat variasi aksesoris Ataupun bagian yang lainnya lagi Yaudah, lanjut nih guys Sahabat pionir, jangan lupa untuk subscribe kita di Youtube Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Supaya jika ada update video baru Langsung ada notifikasinya Dan jangan lupa untuk percayakan modifikasi mobilnya Pada Pionir Auto Garage One Stop Commission Nah, sahabat pionir, terima kasih nih Udah nonton video ini dari awal sampai akhir Dan buat kalian yang punya Jeep JL dan juga JT Gladiator Sharing-sharing dong Pengalaman kalian pakai mobil itu di kolom komentar Dan buat kalian yang punya masalah Jangan lupa Langsung aja telepon kita Dan yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax